Satresrim Polres Sukabumi berhasil menangkap 7 pelaku pembacokan seorang siswa SMK Pertanian di Sukabumi, Jawa Barat. 7 pelaku ini dengan sadis membaco korban hingga meninggal dunia. Korban Reval Rizky Akbar, siswa kelas 2 SMK Pertanian Cibadak Kabupaten Sukabumi, terkapan? Usai dianiaya dengan senjata tajam di Kampung Pasar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dari hasil otopsi kepolisian, korban tewas dengan kondisi luka sayatan, senjata tajam di bagian punggung dan perut. Satresrim Polres Sukabumi langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran para pelaku dan menangkap 7 orang. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya masih berstatus pelajar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 senjata tajam dan seragam sekolah SMK Teknika saat para pelaku melakukan penganiayaan. Karena rivalitas antara SMK Teknik Cisahat dengan SMK Pertanian. Dari 3 pelaku ini, misal DN merupakan siswa yang di-DO dari SMK Teknik Cisahat. Misal RA yang turut serta menyediakan alat sajam, alumni dari SMK Cisahat. Misal AM, turut serta dalam penyerahan dan mengejar pelaku korban, merupakan alumni juga. Dan 4 orang anak yang lain masih statusnya masih pelajar. Para pelaku terancam dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penganiayaan terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!